Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan awan panas. Lalu bagaimana kronologinya dan bagaimana penanganannya agar kejadian ini dapat diantisipasi sehingga bisa meminimalisir kepaningan warga maupun kerugian yang dialami. Saat ini sudah ada Koordinator Mitigasi Gunung Api, PVMBG, Pak Kristianto. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Pak. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Pak Surono, pakar vulkanologi terkait dengan kejadian ini. Nah, tapi sebelumnya kami butuh kejelasan terkait dengan kronologi yang terjadi pada siang hari tadi. Sebenarnya seperti apa ini sehingga membuat warga begitu panik? Ya, baik. Jadi Gunung Semeru sebetulnya dalam status atau tingkat aktivitas di Waspada ini didominasi oleh gempa-gempa letusan. Di mana rata-rata kejadian perharinya adalah 50 kejadian per hari. Dan itu memang termasuk tinggi ya aktivitasnya. Dan makanya kita selalu mewaspadakan kepada penduduk untuk selalu waspada terhadap ancaman bahaya erupsi daripada Gunung Semeru. Yaitu termasuk lontaran material pijar, kemudian awan panas, awan panas guguran yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan itu alur yang biasa dilalui oleh awan panas guguran ini kita waspadakan sebenarnya ada tiga. Yaitu tiga aliran sungai, yaitu Besok Kobokan, Besok Bang, dan Besok Kembar. Namun saat ini yang paling kita waspadakan adalah masuk yang ke Besok Kobokan. Karena yang kejadian terakhir tahun 2020, jadi bulan Desember itu mengarah ke Besok Kobokan dan awan panas berikutnya juga terjadi masih mengarah ke sana. Nah ini menarik soal level waspada ini. Ini sebenarnya seperti apa penentuannya Pak? Karena kalau kita lihat secara visual tadi sampai langit begitu gelap dan juga debunya luar biasa. Apakah ini berdasarkan untuk bisa diarahkan kepada ke masyarakat atau justru lebih ke status aktivitas dari gunung itu sendiri Pak? Baik, jadi sebetulnya kalau level waspada ini yang pertama kita nilai adalah tingkat daripada aktivitas gunung apinya. Tingkat aktivitas gunung api kemudian termasuk juga ancaman yang kemungkinan terjadi. Nah kalau ancamannya meluas, nanti akan coba kita evaluasi lagi dari tingkat aktivitas tersebut. Namun kalau ancamannya masih di area yang sama seperti yang sebelumnya, mungkin kita akan masih berlakukan di kondisi yang sama. Oke, berarti belum ada kemungkinan untuk naik ke level awas ya Pak ya? Karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa memang kalau kita sebagai masyarakat awam melihatnya memang luar biasa begitu. Apalagi melihat dengan kondisi yang begitu gelap dan juga debu yang begitu pekat. Ya, kalau ke level awas nanti harus melalui level siaga dulu Mas. Jadi di level siaga ini, di mana ancaman lebih bisa meluas daripada yang sebelumnya. Nah ini nanti akan kita evaluasi dari tingkat aktivitas yang saat ini, karena tadi seperti disampaikan juga oleh Kepala Badan pada press release-nya dengan BNPB juga disampaikan bahwa ini masih berada pada aktivitas-aktivitas vulkanik yang di permukaan. Namun untuk indikasi daripada suplei mah-mah ini belum begitu signifikan. Oke, tapi berbicara soal level ini sendiri memang untuk malam hari ini apakah ada penurunan? Atau justru masih tetap seperti yang terjadi pada siang hari tadi? Kalau untuk tingkat aktivitas masih di level waspada. Namun kalau kejadian daripada awan panas tadi memang tadi sudah menurun ya. Tadi menurun untuk kejadian awan panasnya sendiri. Mungkin tadi sekitar jam 5 itu sudah menurun. Namun kalau impact daripada yang ke arah Besokobokan, ini kemungkinan ya kayak itu tadi karena masih terjadinya hujan yang nanti bercampur itu dengan material awan panas. Jadi ini yang menyebabkan alahar yang terjadi pun masih panas. Nah ini berbicara soal arah dari guguran awan panas itu sendiri. Apakah bisa kita ketahui ya dari mana dan ke arah mana awan panas itu akan bergerak? Mengingat bahwa ada beberapa wilayah seperti halnya Lumajang dan tadi yang Bapak sebutkan. Apakah ini bisa kita prediksi jauh-jauh hari? Apakah hanya dilihat dari arah angin saja ataukah ada faktor lain? Seperti ada bukaan dan lain sebagainya begitu Pak? Kalau awan panas, betulnya ini faktor penyebabnya adalah sebenarnya masalah gravitasi ya. Gravitasi daripada kubah lava yang sudah melampaui titik kesetimbangannya. Nah kalau gugur, terjadilah awan panas guguran. Nah arah daripada awan panas guguran ini umumnya atau biasanya ini adalah melalui lembah-lembah yang berhulu dari lokasi gunung tersebut. Tadi disebutkan bahwa itu juga pengaruh daripada bukaan. Itu betul. Jadi misalkan saat ini bukaannya mengarah ke arah tenggara ya biasanya mengarah arah daripada awan panas guguran tersebut ya mengarah ke tenggaraan. Nah saat ini ada tiga sungai yang kita waspadai untuk arah daripada awan panas guguran tersebut yaitu mengarah ke besuk bank, kembar, dan kobokan. Namun saat ini lebih cenderung mengarah ke besuk kobokan. Dengan adanya hujan tadi sempat terjadinya hujan apakah memang patut lebih harus diwaspadai lagi apalagi untuk masyarakat yang berada di pesisir sungai begitu Pak? Ya demikian. Jadi apalagi hujan, hujan ini akan membawa material yang ada di hulunya ya. Di hulu daripada sungai besuk kobokan dan ini juga sangat apalagi bercampur dengan material awan panas. Jadi ini sangat-sangat berbahaya dan masih bersuhu tinggi. Jadi diwaspadakan untuk masyarakat untuk menghindar daripada alur sungai di besuk kobokan. Nah kalau saya tidak salah di sekitar lokasi ada sejumlah bandara Pak. Apa rekomendasi Bapak terkait dengan terjadinya letusan ataupun guguran awan panas begitu terkait dengan kejadian ini terhadap dunia penerbangan? Kalau dengan dunia penerbangan sebenarnya kan kita sudah ada SOP di mana setiap fauna yang kami terbitkan adalah itu akan diwaspadai oleh penerbangan-penerbangan yang ada di sekitar gunung api tersebut. Jadi saat ini juga sudah dipantau juga oleh BMKG di mana arah dan kecepatan anginnya mengarah kemana. Jadi kalau ada abu yang terbawa oleh angin tersebut mungkin akan lebih diantisipasi untuk dunia penerbangan. Tapi sejauh ini memang kalau dilihat dari kejadian yang masih berlangsung mungkin sampai saat ini apakah penerbangan masih bisa dilakukan untuk di wilayah atau melakukan pendaratan ataupun keberangkatan begitu dari bandara-bandara yang ada di sekitar Gunung Semeru? Kalau untuk saat ini masih belum berpengaruh signifikan terhadap ini kalau dari hasil ini kami di lapangan. Namun nanti penilaian yang lebih ini lebih signifikan mungkin akan dilakukan oleh BMKG dan dunia penerbangan yang mungkin akan bisa melihat apakah abu soalnya kami belum bisa memantau jatuhnya abu ini apakah bisa apakah sudah mengarah ke bandara-bandara tertentu itu yang belum kami bisa ketahui. Nah ini berbicara soal pemantauan begitu Pak. Kalau saya tidak salah ada dua titik pemantauan yang ada di Gunung Semeru itu. Ini bagaimana kondisinya? Apakah cukup berjalan baik atau ada mengalami gangguan begitu sehingga sulit untuk diprediksi? Kalau aktivitas pemantauan dari kedua pos kami ini yang pertama adalah yang berada di sebelah negara timur. Dan yang kedua itu yang berada di Argus Supo itu yang berada di Barat Daya. Ini masih berjalan dengan baik. Nah semua alat kami juga berjalan dengan baik sehingga kami terutama ya kesulitan kami kalau memang secara visual. Namun kalau secara kegempaan alat kami bisa memantau tadi seperti kita bisa tahu bahwa itu kejadian untuk adanya getaran banjir terjadi pada jam 13.30 tadi terpantau dengan baik melalui amplitude sesmograf yang meningkat dari sesmograf kami. Tapi kalau melihat dari pemantauan kegempaan sendiri ini tingkat aktivitas Gunung Semeru didominasi oleh gempa seperti apa Pak? Apakah ini termasuk gempa vulkanik atau tektonik Pak? Kalau Semeru ini ya gempa-gempa permukaan terutama gempa-gempa letusan ya. Letusan itu sangat luminan di Semeru. Karena memang aktivitas vulkanik permukaan ini terjadi dan bisa terpantau setiap ini ya dalam kurun waktu satu jam bisa terjadi dua kali aktivitas letusan. Namun kalau letusan ini ketinggiannya kan sekitar 200 sampai 500 meter di atas puncaknya. Oke, Pak Kris ini berbicara soal apa namanya kejadian hari ini. Apa yang bisa menjadi referensi Pak Kris untuk masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar lokasi? Jadi kalau warga di sekitar lokasi karena memang kami juga terus menghimbau kepada masyarakat yang terutama yang berada di aliran sungai Gunung Semeru ya tetap harus mewaspadai aktivitas Gunung Semeru ini karena terutama di aliran ini ya besokobukan karena bisa sewaktu-waktu terjadi awan panas guguran ataupun lahar. Nah kalau lahar biasanya kan berkorelasi dengan kejadian curah hujan yang terjadi di hulunya namun kalau awan panas guguran terjadi karena memang ada material yang gugur dan menimbulkan awan panas. Baik, terima kasih Pak Kris atas informasinya tentunya ini semoga bisa menjadi catatan buat kita terutama buat warga yang berada di sekitar lokasi. Pak Kris terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami.